Uni Eropa akan menurunkan tarif akhir yang diusulkan untuk Tesla dan sedikit memangkas tarif untuk kendaraan listrik lain dari Cina. Menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Selasa, 10 September 2024, langkah ini dilakukan setelah memperhitungkan pengajuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Reuters memberitakan, tarif yang diusulkan Tesla akan turun menjadi 7,8 persen dari 9 persen. Untuk BED, tidak ada perubahan pada tarifnya sebesar 17 persen. Untuk GILI, tarif baru akan menjadi 18,8 persen dari sebelumnya 19,3 persen. Tarif tinggi sebesar 35,3 persen akan berlaku untuk saik dan perusahaan lain yang tidak bekerja sama dengan investigasi Uni Eropa, kata sumber tersebut. Tarif ini berada di atas bea masuk standar Uni Eropa sebesar 10 persen untuk mobil. Komisi Eropa, yang melakukan investigasi anti-subsidi terhadap kendaraan listrik buatan Cina, menolak berkomentar. Sementara, Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters. Bulan lalu, Uni Eropa menetapkan usulan awal untuk bea masuk final, dengan menetapkan tarif terpisah sebesar 9 persen untuk Tesla EV. Selain itu, ada pula usulan pengurangan tajam dari bea masuk yang lebih tinggi yang akan berlaku untuk semua perusahaan yang bekerja sama, yang sekarang ditetapkan sebesar 20,7 persen. Tarif ini akan berlaku untuk produsen mobil listrik Cina tertentu seperti Cherry, Great Wall Motor Co., dan NIO, serta sejumlah usaha patungan antara Cina dengan Eropa. Cina dan perusahaan yang terdampak diberi waktu 10 hari untuk menyampaikan tanggapan mereka, dan komisi telah mempertimbangkannya untuk menetapkan tarif yang direvisi. Bea masuk final yang diusulkan akan mengacu pada hasil pemungutan suara oleh 27 negara bagian Uni Eropa. Bea masuk tersebut akan dilaksanakan kecuali jika mayoritas yang memenuhi syarat dari 15 anggota Uni Eropa yang mewakili 65 persen populasi UE memberikan suara menentang. Terima kasih telah menonton!